Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta KPK terus mengusut kasus yang menyangkut Gubernur Papua Lukas NMB hingga Tuntas. Presiden juga meminta pihak yang bersangkutan dapat kooperatif atas pemanggilan KPK. Hal yang sama juga disampaikan Presiden terkait kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimiyati yang terseret kasus dugaan suap untuk mempengaruhi kasus perdata. Sama saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya.